Selamat pagi dan shalom Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat tanggal 12 Januari 2024 Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Tanpa kekurangan sesuatu apapun itu semua adalah anugerah dari Tuhan Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita Mari pada pagi hari ini kita landaskan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita berdoa Allah Bapak dalam kerajaan surga terima kasih kami bersyukur kepadamu Atas pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh sukacita Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman mu Kiranya engkau memberkati kami semua agar kami boleh memahami apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan Sehingga firman mu ini boleh menjadi reima dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Bapak ibu saudara Tuhan Yesus kami berdoa Tapi apabila hakim itu mati Kebelian mereka berlaku jahat Lebih jahat dari nenekmu yang mereka Dengan mengikuti ala lain Beribari kepadanya dan sujud menyembah kepadanya Dalam hal apapun Mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenekmu yang mereka Dan tidak mendengarkan firmanku Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka Satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yesus pada waktu matinya Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan oleh nenekmu yang mereka atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yesus Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema Renungan Harian Toraya Kita hari ini Edisi Jumat 2 Januari 2024 adalah Warisan Terbaik Warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan Seseorang bagi keturunannya atau bagi yang ditetapkannya Tidak jarang warisan menyebabkan konflik Setiap orang menginginkan warisan Tetapi yang diharapkan bukan yang benar-benar penting bagi hidupnya Pada masa kepemimpinan Yosua Bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan Lahirlah generasi berikutnya Dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel Pada saat itu bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan Mereka menyembah Baal Itu ada dalam ayat 10-11 Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja Bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit Karena alasan yang sama Yaitu penyembahan berhala Akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan Karena itu Orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka Pengabayan ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firmannya Bukankah kenyataan ini sangat menyesakan Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya Tidak lagi menghormati agama Tidak lagi menghormati Tuhan Dan perbuatannya hanya membawa keburukan Hal serupa dapat terjadi kapan saja dan dimana saja Kita khususnya orang tua Hendaknya memikirkan hal ini Dan mencari ke dalam diri kita sendiri Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita Sudahkah kita mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil Dan mengajari mereka dengan penuh semangat berulang kali Amin Firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Allah Bapak yang mertahta dalam kejadian surga Kembali lagi kami ucap syukur kepadamu atas anugerahmu yang nyata hingga pada saat akhir ini Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya firmanmu ini boleh tertanam baik di hati kami dan boleh menjadi reima dalam kehidupan kami Ajar kami untuk selalu saling menghormati satu sama lain Ajar kami agar kami boleh lebih memahami akan firmanmu Mampukan kami semuanya ya Tuhan Jikalau sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami masing-masing Kiranya Tuhan menonton menyertai kegiatan kami masing-masing Berikan kami kekuatan kesehatan Agar mampu menjalani hari-hari kami Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan Dalam lamamu kami semuanya berdoa Haleluya Amin Selamat menikmati